Oke, di video kali ini kita akan coba tunjukkan tutorial yang sebenarnya gak penting-penting amat, yaitu gimana cara menginstall sebuah font pada OS Windows 10. Penasaran gimana caranya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Halo guys, selamat datang di kamar kos. Di channel ini kita membahas utar teknologi, review, dan terkadang gaming. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa pencet tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Secara default, Windows 10 sebenarnya udah terinstall dengan berbagai macam font. Nah, beberapa font itu biasanya kayak Times New Roman, Calibri, dan lain-lain. Intinya, disitu udah ada banyak font yang udah terinstall dari awal. Nah, bagi orang-orang desainer, editor video, dan editor lainnya mungkin merasa kurang dengan font-font bawaan ini. Maka dari itu, disini kita akan coba menambahkan font eksternal yang didapatkan dari internet secara manual ke dalam OS Windows 10. Oke, langsung aja, ini dia cara menginstall sebuah font pada OS Windows 10. Pertama, yang perlu kamu butuhkan, tentu aja font-nya. Kamu bisa mendownloadnya di internet secara gratis. Font ini biasanya berextensi .ttf di situs penyedia font gratis. Sejauh ini, situs yang masih menyediakan font gratis yaitu udah font. Setelah font didownload, lakukan ekstrak. Klik kanan, pilih preview untuk melihat terlebih dahulu bentuk font tersebut sebelum diinstal. Setelah dirasa cocok, langsung aja klik install. Terakhir, silahkan cek aja di aplikasi editor kayak Word, Photoshop, Adobe Premiere, dan lain-lain. Misalnya, font-nya ternyata belum tampil. Coba aja restart, kemudian cek lagi PC atau laptop yang kamu pakai. Oke, itu aja tutorial install font kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis aja di komentar. Like, share jika menurutmu tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.